Halo cofriend, disini kita memiliki soal yang berkaitan dengan faktorial Nah perhatikan, bentuk umum dari faktorial itu Misalkan kita punya P faktorial Itu berarti sama dengan P lalu dikalikan dengan P min 1 Dikali P min 2 dan seterusnya Nah kemudian berarti disini, disoal ini kita kan punya N min K plus 1 faktorial per N min K min 1 faktorial Nah berarti N min K plus 1 faktorialnya itu bisa kita jabarkan Menjadi N min K plus 1 Kemudian dikalikan dengan N min K plus 1 lalu min 1 Kemudian dikalikan dengan N min K plus 1 min 2 Lalu dikali seterusnya atau bisa juga kita tuliskan menjadi faktorial saja di akhir Per disini N min K min 1 faktorial Nah perhatikan, pembilangnya itu kan bisa menjadi N min K plus 1 Dikalikan dengan N min K plus 1 min 1 itu kan berarti menjadi N min K Lalu dikalikan dengan N min K plus 1 min 2 itu kan berarti akan menjadi N min K min 1 faktorial Per N min K min 1 faktorial Nah berarti N min K min 1 faktorialnya itu bisa kita coret Dan kita mendapatkan sisa N min K plus 1 Dikalikan dengan N min K Lalu disini kita kalikan dengan polinomial biasa Berarti akan menjadi N kuadrat min NK min NK plus K kuadrat plus N min K Nah ini jika kita susun agar rapi itu berarti kan akan menjadi N kuadrat plus K kuadrat min 2NK plus N min K Berarti disini kita akan punya kesimpulan bentuk sederhananya itu adalah seperti ini Demikian sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya